Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu cekta tutorial atau di video kali ini disini karena ada yang request Bang coba dong di aiku C7 5G nah disini adalah full tutorial temen-temen ya Oke untuk bagaimana cara kita coba winlator disini ya kita akan coba window emulator di aiku Z7 5G Oke untuk versi winlator nya ini sama dengan yang sudah kita coba tes di Poco F3 guys ya Nah kita sudah coba tes di Poco F3 sebelumnya kita coba mainin game Resident Evil 5 guys ya Nah ini di Poco F3 bisa cuy nah disini juga kita akan coba tes di aiku C7 5G itu mainin game yang sama guys ya kita coba nih bisa atau tidak kalau misalkan memang dia nanti lancar itu game-game yang lain juga bisa mengikuti guys bisa lancar gitu ya Oke untuk aplikasinya sendiri ini saya sudah sertakan di deskripsi box teman-teman nanti tinggal di download aja guys ya nanti kalau sudah terinstall atau teman-teman seperti yang sudah di video saya sebelumnya itu teman-teman di simak dulu ya install nanti kalau kita sudah terinstall akan tampilannya seperti ini guys ya nanti teman-teman di sini tinggal tambahkan di sini ya buat container baru gitu guys nah disini karena saya sudah buat nanti teman-teman nanti bisa tiru untuk settingannya ya Oke untuk settingannya teman bisa ditiru kayak ini di aiku C7 5G Oke pertama-tama disini kita coba di garis tiga ini dulu aja guys nah disini kita langsung saja lihat dulu di bagian setting untuk di bagian setting kita gunakan seperti ini ya Oke ini kita gunakan default ini gunakan default kemudian sini untuk box 86 nya kita samakan dengan yang ada settingan di Poco F3 Oke kita coba lihat nah settingannya seperti ini ini untuk box 64 nya seperti ini guys settingannya oke ya teman-teman nanti bisa disamakan saja settingannya untuk di aiku C7 5G Oke kalau sudah disini kita langsung saja masuk ke sini kita coba lihat settingannya teman-teman nanti bebas ya kasih nama apa aja disini saya kasih nama aiku C7 5G disini untuk screen size nya teman-teman nanti bisa atur aja karena disini Resident Evil 5 masih kuat jalan di resolusi ini saya pakai resolusi ini guys ya disini untuk grafik driver nya masih yang default 24.1 aja guys kemudian disini untuk DX driver nya atau bisa dibilang ini adalah DX 9 ya 10 11 guys nah ini disini kita gunakan yang 2.3.1 untuk frame ratenya kita buat nol aja mark device memori nya kita buat nol aja guys Nah kita show FPS pastinya ya kita biar nanti kelihatan FPS nya dapat berapa kemudian kita coba lihat teman-teman kebawah disini untuk GPU name-nya kita gunakan Nvidia GeForce RTX 2080 Ti yang lainnya seperti ini kemudian jangan lupa untuk di bagian sini guys nah samakan juga settingannya Oke seperti ini kemudian untuk di bagian advance disini juga samakan kalau bisa seperti ini ya ini kita gunakan agresif stop service on startup ini kita gunakan tadi yang sudah kita bahas di titik tiga pojok atas ini ya jadi kita gunakan preset satu dan preset satu juga Oke kalau sudah teman-teman nanti tinggal masuk aja ke dalam winlator nya nah oke teman-teman itu tadi ya untuk settingannya dan disini kita akan coba langsung saja via shortcut nah ini sudah ada shortcut nya untuk resident appeal 5 nya guys nah ya ini kontainernya sama namanya ini juga disini IQ z7 5G oke langsung aja disini kita coba titik tiga bagian setting nah ini kita cek lagi untuk settingannya guys ya settingannya seperti ini tuh teman-teman nanti bisa disamakan aja nah disini karena saya sudah koneksikan dengan eh apa namanya stick teman-teman nih saya sudah koneksikan dengan stick jadi saya akan langsung kita mainkan menggunakan stick PS4 guys ya apakah dia bisa atau tidak sekaligus aja kita coba tes nah disini nanti kita gunakan profile dari input kontrolnya pastikan disininya ek input ininya pakai RTS langsung aja teman-teman kita oke dan langsung kita masuk ke dalam gamenya oke kita langsung saja disini masukkan atau kita pasang di stick ya teman-teman seperti ini langsung kita coba lihat nah ini dia dan disini kita langsung saja pilih yang ini direct 9 nah dia masuk guys mantap sekali nih tuh capcom untuk suaranya kita coba fps nya disini tumpah-tumpah teman-teman bisa lihat sampai seratusan fps ngeri ya oke nah ini dia bisa jalan pakai stick juga langsung mantap ini aiku siapen 5G kita start mantap cuy ya bisa nih guys ya di aiku siapen 5G mainin winlator atau kita install game this game PC di smartphone guys langsung kita play kita continue aja oke start langsung aja ready yes lihat fps nya tumpah-tumpah tuh 8975 mantep ya Nah ini dia guys kita skip aja kita skip aja oke ini dia ya teman-teman dapat di 26 26 27 30 ini cukup stabil guys cukup enak Nah kita coba lari ya kita coba lari nah ini dia guys coba lancar cuy itu kita abaikan saja nah ini guys tadi checkpoint ya agak lama kita sudah masuk lagi guys ke dalam gamenya langsung aja kita coba kesini ya dan ini lancar banget guys lihat ini bisa kita dapat di 37 36 fps ya ini di aiku siapen 5G ini luar biasa yes keren ini mantap ini cuy tersebut aja langsung aja Oke kita ambil senjata mantap cuy coba kita nggak bisa bawa ini tuh gimana cocok ada nih oke harus pakai katanya ini dia guys jalan lancar pakai stick ps4 bisa ya di iql c7 5G jadi teman-teman nanti tinggal download aja game-game pc ya yang pasti disini game-game pc nya itu kalau bisa yang repack ya oke yang repack atau yang beli yang original ya yang pasti itu ya teman-teman nah ini saya cuma coba tes aja pakai game yang repack dan dia bisa guys jadi tanpa harus install di dalam ventilatornya langsung download gamenya di laptop kemudian dipindahkan ke hp nanti tinggal main guys yang repack tuh seperti itu ya jadi tinggal klik aja gitu guys oke seperti itu teman-teman ya ini kalau terus main ketagihan ini di iql ini performanya lebih mantep daripada yang ada di poco f3 loh ya mantep sih ini lebih smooth lebih oke gitu guys keren ini bisa dapat di 30an fps ini di iql mantep banget ini ini bukan cloud gaming ya ini real resident appeal 5 guys di install di winlator ya seperti itu oke guys jadi itu aja mungkin untuk di video kali ini dan nah ini saya akan coba kasih beberapa tips kalau misalkan teman-teman nanti sering crash ya di iq khususnya nah itu teman-teman bisa coba dengan settingan ini oke ini langsung aja kita keluar aja ya sudah cukup untuk gameplaynya nah ini kita disini kita lihat kemudian kita coba ke bagian edit ya nah di bagian edit juga sama disini nah ini gunakan compatibility disini ya guys ya compatibility ininya present gitu ya nah contoh seperti ini untuk settingannya nanti teman-teman bisa disamakan aja ini tambahan aja sih ya oke settingan ini juga sama nanti teman-teman bisa gunakan yang compatibility dan untuk yang bawahnya disini gunakan yang present seperti itu guys ya ini tambahan aja tambahan setting kalau misalkan teman-teman pada saat main game itu sering force close gunakan settingan yang barusan guys oke itu aja semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap iq c7 5G cuy gak hanya yuju, suyu, sudachi tapi dia juga rajanya emulator windows ya winlator cuy mantap disini nih keren oke teman-teman ya itu keren sih ini masih sangat-sangat worth it banget untuk si iq c7 5G ini cuy mantap selamat menikmati